Menghukum terperiksa dengan sanksi berat berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40% selama 12 bulan. Putusan Dewan Pengawas KPK yang menjatuhkan sanksi pemotongan gaji pokok sebesar 40% selama 12 bulan terhadap Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar akan berdampak pada hilangnya kewibawaan KPK serta hancurnya kepercayaan publik terhadap aparat menegak hukum. Dewas KPK menyatakan Lili bersalah karena menyalahgunakan pengaruh selaku unsur pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak yang perkaranya sedang ditangani KPK. Perkara yang dimaksud adalah kasus jual-beli perkara yang melibatkan wali kota nonaktif Tanjung Balai, Sumatera Utara, M. Syahriel. Mantan pimpinan KPK Saud Situmorang berpendapat pemotongan gaji pokok senilai kurang dari 2 juta rupiah dari penghasilan 80 juta rupiah adalah putusan yang tidak berdasarkan logika berpikir dan hukum. Seharusnya Lili Pintauli Siregar dipidana 5 tahun penjara atas kesalahannya itu. Ya bahasa sederhananya jangan dibilang 40 persen, itu the point aja. Dipotong kurang dari 2 juta untuk penghasilan 80 juta lebih. Dipotong 2 juta atas perbuatan yang dikategorikan pidana. Itu kan yang dilanggar pasal 36 Undang-Undang KPK dengan pasal 65 Undang-Undang KPK, yaitu pidana 5 tahun. Pidana itu secara pidana. Pidana 5 tahun, nanda cuma dipotong kurang dari 2 juta, itu logika berpikir, logika hukumnya kayak gimana? Kalau mereka bilang bahwa mereka hanya bertahan berdasar pada tugas etiknya, ya inilah kalau berpikirnya cuma kayak mesin. Ya kan? Dengar-dengar badai bagian malah ini diakui bahwa memang ada pasal yang dilanggar. Kan si pembicaranya begitu kemarin pimpinannya bilang. Nah sehingga kita bisa menyimpulkan memang KPK ini gak bisa diharapkan sama sekali dewasnya juga. Sedangkan menurut perdewas itu aja, itu ada pelanggaran kategori berat itu ada kata terdiri di situ. Ya kan? Terdiri satu, dipotong gaji, kedua, dia minta mengundurkan diri. Kan itu ada dari perdewasnya sendiri, dia gak paham menjabarkan perdewas yang dia buat sendiri. Jadi kalau begitulah kalau sudah kita masuk kepada sebuah pemikiran yang tidak murni lagi untuk memberantas korupsi supaya publik ini berubah. Kan yang pentingnya didorong itu perubahan. Bagaimana Anda mendorong perubahan, Anda sendiri gak bisa mendorong perubahan di tempat Anda. Terima kasih. Terima kasih.